Pemirsa keluarga korban insiden truk wing box yang ugal-ugalan di kota Tangerang mengeluhkan biaya pengobatan. Diketahui seorang korban bernama Desyana Azhara masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit IMC kota Tangerang pada Sabtu 2 November 2024. Kakak korban Adam mengatakan keluarga masih belum bertemu dengan pihak jasa Raharja untuk menanyakan soal biaya pengobatan. Padahal ia berkata biaya rumah sakit yang disodorkan kepada keluarga terbilang cukup mahal. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekanur Mahadi, jurnalis Tribun Tangerang yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekanur Mahadi, silakan informasi selengkapnya. Ya, Yustina dan Tribuners, keluarga korban insiden truk wing box yang ugal-ugalan di kota Tangerang bernama Adam mengeluhkan biaya pengobatan. Diketahui salah satu korban bernama Desyana Azhara atau DS masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit IMC kota Tangerang hingga saat ini. Kakak korban Adam mengatakan keluarga masih belum bertemu dengan pihak jasa Raharja untuk menanyakan soal biaya pengobatan. Biaya rumah sakit yang disodorkan kepada keluarga, kata Adam, terbilang cukup mahal. Mahalnya biaya pengobatan itu sangat mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya. Adam pun meminta kejelasan dari pihak jasa Raharja yang dinilai memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tidaknya itu Yustina dan Tribuners, Adam juga meminta pertanggung jawaban dari PT Bintang Timur selaku perusahaan pemilik truk wing box yang menyebabkan adiknya dirawat di rumah sakit. Diketahui Tribuners dan Yustina, Adam juga menceritakan detik-detik sang adik tertabrak truk tersebut hingga alami patah tulang dan luka serius pada bagian kepalanya. Menurut Adam, saat peristiwa terjadi, Desiana tengah mengendarai motor untuk pergi ke Tanggerang City bersama teman-temannya. Kemudian, kata dia, dari arah Banjarwijaya datang truk wing box yang melaju melawan arah. Usai mendekat ke area Lampu Merah, Banjarwijaya, truk tersebut pun kembali ke jalur searah dan menabrak mobil yang ada di depannya. Yang mana, usai ditabrak mobil tersebut, kemudian menabrak tubuh Desiana hingga tubuhnya tersungkur ke jalan raya. Setelah terkapar di jalanan, sopir truk masih terus melajukan kendaraannya hingga tubuh Desiana masuk ke dalam kolong truk tersebut. Adam mengatakan akibat kejadian itu, adiknya mengalami luka parah di bagian kaki, bagian bawah, dan area wajah, khususnya kepala. Desiana pun harus menjalani operasi lantaran jaringan dalam kakinya mengalami kerusakan untuk mencegah amputasi. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Nurmadi, jurnalis Tribun Tangerang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Adam, kakak korban. Dari korban kecelakaan truk yang ugal-ugalan ini bisa dijelaskan, Pak. Jadi yang terlibat itu adalah adik kandung saya atas nama Desiana Zahra, yang dimana dia itu ingin berjalan ke Tangerang City bersama temannya. Dan pada saat berada di lampu merah banjar itu, ada truk yang ugal-ugalan, yang dimana posisinya itu sudah lampu hijau. Namun truk itu mengambil arah dari jalur yang berbeda dan tiba-tiba masuk ke jalur yang searah dan menyeruduk mobil yang dimana di depan mobil tersebut ada adik saya. Jadi adik saya itu jatuh terdorong dari mobil yang didorong oleh truk tersebut. Nah ini untuk penanganan medisnya, ini abang kan sampai meng-vlog di salah satu media sosial. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.